Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala siyidina wa habibina wa syafi'ina Abil Qasimi Muhammadin Wa alihi tayyibin at-tahirin Wa ashabihi almayamin al-muntajabin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kita cintai, kita muliakan Maha Guru kita Ustaz Jalal beserta ibu Dan keluarga besar beliau yang berbahagia Saudara-saudaraku Para pecinta halul baik Jama'a Ustaz Jalal yang saya hormati Pertama-tama izinkan saya hanya menyampaikan kabar Dan juga beberapa catatan tentang Ustaz Yang juga ditulis oleh teman-teman kita Yang tidak sempat hadir pada kesempatan malam hari ini Berita pertama, saya pikir ini berita gembira Bahwa setelah 19 tahun usianya Ijabi akhirnya mendapatkan status pengesahan badan hukum Dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Beritanya, sejak berdiri tanggal 1 Juli tahun 2000 Status Ijabi adalah ormas yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Tanpa Badan Hukum Dalam proses panjang perjalanan Ijabi Ternyata nasib kita tidak seperti ormas lain Yang bisa dengan mudah mengurus Pengesahan badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM Khusus untuk Ijabi Ada begitu banyak lika-liku perjalanan yang harus dilalui Dengan alasan berkas administrasi yang tidak lengkap Tapi pada sebenarnya, pada kenyataannya dibalik itu Ada pertanyaan demi pertanyaan Tentang apa dibalik keyakinan Visi dan misi yang dijalankan oleh Ijabi sebagai ormas Dan Alhamdulillah dalam perjalanannya Mengurus surat pengesahan badan hukum Sebagai ormas berbadan hukum Tadi siang saya menerima Surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Tentang pengesahan pendirian badan hukum Ikatan Jemaah Ahlulbaid Indonesia Izinkan saya secara simbolik Disaksikan Ibu dan Bapak Menghadiahkannya pada Ustaz Jalal Di malam berbahagia ini Mudah-mudahan ini menjadi batu loncatan berikutnya Untuk Ijabi lebih banyak berkontribusi dan berkiprah Dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan Yang mendatangkan kemaslahatan bagi umat dan bangsa kita Dengan izin Bapak dan Ibu sekalian Saya mohon izin secara simbolik untuk menyerahkannya Kepada Ketua Dewan Surah Ijabi Klan Nabi wa'alihi salam Keputusan ini berlaku sejak tanggal Untuk selama-lamanya Memberikan pengesahan badan hukum Perpukulan kata Jemaah Ahlulbaid Indonesia Disingkat Ijabi Berkedudukan di Kota Bandung Sesuai salinan akta nomor 24 Tanggal 26 Juni 2006 Yang dibuat oleh Dr. Erni Kencanawati SHMH Salinan akta nomor 34 Tanggal 18 Maret 2009 Yang dibuat oleh Teti Surtiati Hidayat Esa Salinan akta nomor 07 Tanggal 20 April 2013 Dan salinan akta nomor 07 Tanggal 30 Mei 2019 Yang dibuat oleh Ati Mirawanti SH Yang berkedudukan di Kabupaten Subang Ini adalah legasi dari kepemimpinan Ustadz Sam buat Ijabi Kita doakan juga Ustadz Sam untuk melanjutkan kepemimpinannya di dalam organisasi kita ini Ibu Bapak yang berbahagia dengan izin Ustadz Jalal dan guru-guru kita semua Karena ini malam syukuran milat beliau Sejak tadi pagi di akun Facebook Ijabi Di grup-grup sosial media Banyak tulisan catatan tentang Ustadz Jalal yang ditulis Baik oleh Ijabi Yun Maupun oleh murid-murid beliau Bahkan orang-orang yang mungkin tidak bertemu dengan Ustadz Jalal Dan saya juga bingung mau memilih membaca yang mana Tapi izinkan saya membaca yang langsung saya temukan sekarang Puisi atau catatan coret-coretan dari murid-murid Ustadz Jalal Yang mengirimkan catatannya untuk dibacakan Dan menjadi hadiah atau kada ulang tahun beliau Yang pertama ditulis oleh Candi Kerepantu dari Medan Pernah ke rumah Ustadz Jalal beberapa tahun yang lalu Milat sang guru deretan lafal untuk Ustadz Jalal Aku kubuka lembaran-lembaran buku itu Kutelaah tulisan demi tulisan sang guru Ku berharap setetes ilmu meresap ke dalam kalbu Ku jadikan penuntun pikiran-pikiran galauku Dia sang guru Dia bagaikan pustaka berjalan Dia suka sebutkan aneka referensi yang jadi pegangan Dia uraikan setiap ilmu agar orang mudah paham Dia sampaikan pelajaran sulit dengan bahasa orang awam Dari sang guru Dari karyanya ku cerna gulistan sa'di Dari ulasannya ku resapi indahnya masnawi rumi Dari ungkapannya ku kenal pesona imam Khomeini Dari pengantarnya ku kejar filsafatnya mutahari Dari tintanya ku cium aroma syariati Dari lisannya ku dengar sedandung para sufi Dari teriakannya ku dengar jeritan kaum tertindas negeri ini Dari tangisannya ku cicipi cinta ahlil baik nabi Siapa sang guru Dikenal sebagai pakar komunikasi tapi dirinya sering dicurigai Hanya karena ia menggugat pemerintah tirani Dikenal sebagai cendekiawan islam tapi banyak orang dengan sinis mengecam Hanya karena ia berbeda paham Dikenal sebagai akademisi menyandang banyak gelar perguruan tinggi Tapi ada saja orang yang dengki menggugat ijazahnya yang dari luar negeri Dikenal sebagai pakar tasawuf tapi banyak orang bersungut kecut Karena ia tak berserban dan berjanggut Dikenal sebagai politikus tapi banyak orang yang mendengus Karena partainya dianggap tak bagus Oh sang guru di tengah badai yang menerpa Di antara ombak yang menyapa Dikelilingi musuh di alam maya dan nyata Ditekan oleh para penguasa Dikucilkan oleh majelis ulama Tak gentar dirinya terus bersuara Melawan tirani agama dan penguasa Karena ia yakin Dengan kekuatan doa Kaum duafa yang dibelanya Di sini ku hanya bisa berdoa setulusnya Semoga sang guru sehat sejahtera Dengan ridha Tuhan yang memberkatinya Melalui hak Nabi dari keluarga sucinya Akhirul kalam milat mubarak ku ucapkan Tanpa ada kado yang bisa ku kirimkan Hanya al-fatihah dan salawat kulantunkan Tuk sang guru teladan Semoga hidupnya dipenuhi berkat Dari dunia hingga akhirat Assalamualaikum ya Samahatul Ustadz Jalaluddin Rahmat Medan 29 Agustus 2019 Candiki Repantu Al-Nabi wa alihi salawat